kita masuk ke topik mengenai neural network ini merupakan algoritma yang limitasi pada kinerja neuron dalam otak kita otak kita ini terdiri dari jutaan neuron dan saling terhubung dan informasi yang mengalir pada jutaan neuron ini adalah berupa electrical signal kalian mungkin pernah mencoba sebuah alat untuk terapi berupa yang ditempelkan di kulit alat tersebut dinyalakan mengalirkan alat yang listrik dan alat yang listrik itu bisa men-trigger otot yang ada di tangan kita sehingga bisa bergerak-gerak tanpa kita perintahkan model yang sederhana untuk neuron dapat digambarkan sebagai berikut jadi sebuah input x lalu ini sebuah weight weight pada inputnya ini summation ini biasnya biasnya selalu adalah input ternil constant 1 ini adalah weight dari biasnya nah yin adalah submission dari input dikalikan weightnya lalu tambahkan biasnya ini kali 1 tapi karena 1 kita tidak perlu tulis masuk ke yinnya kemudian ada activation function kita dapatkan outputnya nah program penting dari weight dari bias ini adalah sebenarnya neural network itu sebuah universal function approximator misalkan kita sebuah sebuah bidang x dan y x dan y nah kalau tidak ada bias ini maka kita hanya bisa membuat ini kan linear bentuknya ya jadi hubungan y dan x itu akan selalu sebuah garis yang melalui titik pusatnya ya sehingga dibatasi seperti ini kita kan dengan adanya bias ini maka kita bisa lebih fleksibel ya seperti ini jadi peran penting dari bias adalah bisa menggeser ya linear line garis tidak harus selalu melalui titik pusatnya tapi yang single input ya ini untuk multiple input ada x1 x2 xn kemudian weightnya kemudian weightnya weight dari input 1 ke neuron 1 input 2 ke neuron 1 input 3 ke neuron 1 dan seterusnya ada summation jangan lupa ada biasnya ya yi definisi dari biasnya kemudian summation dari x input dikalikan weightnya jadikan ini dikalikan ini dikalikan ini ini dikalikan ini dan jumlahkan ya kita dapatkan lo in-nya yaitu activation function dan kita dapatkan outputnya nah ini beberapa contoh activation function activation function adalah fungsinya men-trigger ya kapan neuron itu aktif atau on atau off ya jadi contohnya kita melakukan mapping ke outputnya untuk 0 atau 1 misalkan 1 itu on 0 itu off atau minus 1 dan 1 1 itu on minus 1 itu off ada beberapa activation function yang akan jadi kalau negatif maka dia akan 0 ya kalau positif dia akan 1 dan itu sign sign 2 1 dan main 1 lalu ini linear selanjutnya piecewise linear logistik atau sigmoid ya hyperbolic tangent rectifier atau rectified linear unit kalau kalian perhatikan untuk sigmoid dan hyperbolic tangent ini differentiable ya ini yang akan digunakan untuk algoritma backpropagation neural network architecture layer dari input layer hidden layer dan output layer untuk pattern connection di neuron ada 3 sama single layer neural network multi layer feed forward network dan recurrent network recurrent ini ada feedbacknya sebagian dari outputnya dihubungkan kembali ke inputnya jadi ada feedbacknya seperti punya memory outputnya akan menjadi inputnya ini untuk single layer neural network jadi dari 1 layer neuron ini neuron 1 2 dan seterusnya inputnya inputnya ada 1 2 sampai N jadi jumlah dari input ada N jumlah dari neuron N itu sama dengan jumlah dari outputnya hidden layer multiply layer ada output layer dan hidden layer jadi output dari hidden layer menjadi input bagi output layer ini inputnya ya baru outputnya menghasilkan output dari hidden layer output dari hidden layer jadi input untuk output layer oh iya screenshot terima kasih is ok to reminder mas pak kita lanjutkan untuk recurrent neural network previous output to be used as input while having hidden states jadi output jadi output dari time T ini T 1 2 3 misalnya ada inputnya ini ada input ada T nya step nya input output 1 2 3 inputnya ada beberapa input 1 misalnya output dari time pertama misalnya 3 akan menjadi input T T 2 jadi dari outputnya akan menjadi input step berikutnya kita lanjut ya how to pick an architecture for neural network problem specification help define the network in the following ways jadi number of network inputs itu tergantung dari sama dengan atau sama dengan jumlah dari problem inputs lalu number of neurons in the output layer itu sama dengan number of problem outputs output layer transfer function choice is partly determined by problem specification of the output jadi itu tergantung dari permasalahan apa yang kita akan selesaikan karena neural network hanya memodelkan input ke outputnya biar berupa universal function approximator lanjut ya kita mulai yang pertama ini namakan perceptron single layer neural network kalau layer kita harus menggunakan back propagation perception the perceptron is a linear ini linear ya also it is used in supervised learning it helps to classify the given input oke kita masuk ke terminologi dulu yang dimasukin dengan ipoh adalah single variation of the entire data to the neural network jadi ketika kita melakukan training ya dan namanya ipoh satu ipoh berarti kita mentrain seluruh data training ke neural network model kita itu dinamakan ipoh periode berikutnya atau ipoh berikutnya kita ulang lagi prosesnya dari data satu data dua sampai data terakhir dinamakan ipoh kemudian learning rate high parameter they control how much we are adjusting the weight of our network with respect to the loss gradient jadi learning rate jika learning rate tinggi atau besar itu nilain 0 sampai 1 tinggi berarti cepat pusatnya cepat namun ada drawbacknya yaitu kemungkinan terjadi fluxion sehingga tidak bisa mencapai nilai yang stabil ada tanyaan sampai sini sudah lanjut ya oke saya lanjut learning rule is provided with a set of examples training set and the corresponding correct target jadi untuk melakukan supervised learning pada perceptron kita menyediakan data set yang berupa input dan outputnya targetnya seperti apa learning rule is then used to adjust the weight jadi yang di ubah ada weightnya atau biasnya perbedaan weight dan bias bias itu ketika nilai nilai konstan in order to move the network output closer to the target tujuannya adalah kita melakukan adjustment pada weight dan biasnya sehingga output dari model nilai model itu menuju ke target yang kita inginkan kita lanjutkan ya dan reinforcement similar to supervised learning except that instead of being provided with the correct output for network input the algorithm is only given reward jadi the reward is the measure of the network performance over some sequence input jadi seperti tadi kita melatih robot belajar untuk berjalan dia dinilai bukan dari satu step tapi dari a sequence of step a sequence of movement dari pergerakan tangannya kakinya apakah dia bisa melangkah berapa jauh dengan posisi tegak kita lanjutkan atau lakukan training ada single model nya adalah kita initialize weight dan bias nya dengan random number kemudian tentukan learning rate nya berapa nilai antara lebih besar dari 0 atau kurang sama dengan 1 kemudian threshold theta di activation function nya untuk setiap input kita akan output ini summation di dalam bias sum dari input dikalikan dengan weight nya setelah itu kita dapatkan y input nya kita terapkan activation function untuk mendapatkan output nya setelah itu kita dapatkan output nya kita bandingkan dengan target nya kemendingan nya adalah error nya dari error tersebut kita bisa melakukan update pada weight nya baik weight pada input nya maupun pada pada bias nya nah proses ini iteratif sampai output nya itu equal atau close to the target baik sebelum kita masuk exercise saya mau memberikan satu contoh soal dulu coba kalian kerjakan secara matematis ya untuk mendapatkan nilainya nanti setelah video Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini kita akan memodalkan sebuah reseptron untuk memodalkan operator atau logik OR. Saya gambarkan. Ini OR. Jadi persatuannya adalah seperti ini, ini X1, ini X2. Kemudian ada biasnya. Ini adalah W0, W1, dan W2. Kita dapatkan Z-nya. Kemudian ada activation function-nya, yaitu G. Jadi ketika output-nya 0, X2-nya 0, maka output-nya adalah 0. Jadi X1, X2, Y. X1-nya 0, 0, Y-nya 0. Y-nya 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Nah, sekarang tentukan W0-nya berapa, W1 berapa, W2 berapa. Kemudian activation function-nya. Function-nya. G-nya. 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 Baik, silahkan kalian kerjakan dulu. Ini ada contohnya. Ini sudah ada equation-nya. Ini ada contohnya. G-nya. Ini ada contohnya. G-nya. G-nya. Silahkan. G-nya. Saya mau ngerjakan untuk kalian cari nilai W0, W1, W2. Dan activation function-nya seperti apa. G-nya. Selesaikan, ya. G-nya. 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 Dan tekan, ya. G-nya. 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 Terima kasih. Ini soal yang saya berikan ini. Sekarang sudah menghitung 0, W1, W2. Kemudian amplification massnya. X1 nya 0, X2 0. Outputnya adalah 0. 0, 1, 1. Jadi ini targetnya. Terima kasih. 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 Kita lihat ketika X1 sama dengan 0. X2 sama dengan 0. Ada W0 ditambah W1, X1 ditambah W2, X2 sama dengan minus 10. X1, 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 X2 adalah 0, jadi ini W0. Minus 10, kita tambah 0, sama dengan minus 10. Maka W1 sama dengan minus 10. Pak, X2, 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 X2. 0, X2, 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 X1, X2, 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 X2 as puisu. 20 W2 sama dengan 20 X1 sama dengan 1 X2 sama dengan 0 X1 sama dengan 1 X2 sama dengan 0 Ini adalah W0 Plus W1 Plus 0 Sama dengan 10 W0 sama dengan Minus 10 Plus W1 Sama dengan 10 W1 sama dengan 20 Oh maaf Kita ulangi Jadi kasus X1 Kita ulangi Kasus X1 0 X2 0 Optiknya 0 Jadi X1 0 X2 0 Maka W0 Plus W1 X1 Tambah W2 X2 Sama dengan Minus 10 Minus 10 X1 0 X2 0 Maka ini 0 W0 Sampai dengan Minus 10 Kita dapat W0 Minus 10 Kemudian 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 Yang kedua X1 0 X2 1 X1 0 X2 nya 1 Jadinya W0 Plus 0 Plus W2 Sama dengan 10 Minus 10 W2 Sama dengan 20 Yang ketiga X1 0 X2 0 X1 2 X2 0 W0 Plus W1 Sama dengan 10 Minus 10 Plus W1 Sama dengan 10 Jadi W1 W2 W1 Sama dengan 20 W1 Sama dengan 20 Baik Ada pertanyaan Sampai sini Kita lanjut Pada Activation Function Ini kan K10 Itu 1 Minus 10 Berarti K-nya Adalah Of Set Sama dengan 0 If Set Is Less than 0 1 If Set Is Greater Than Minus 0 Oke Silahkan Kalau mau Screenshot Apakah Sudah Jelas Jadi Ininya Adalah W1 Minus 0 Minus 0 10 Plus 20 Ya Ini yang Minus 10 Oke Ini saya Stop Dulu ya Sudah ya Screenshot Nya Semuanya Ya Hapus Coba Kalian Kerjakan Untuk Ngate Ya 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 Sinuanya Ya 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 logical x1 x2 targetnya 0 0 0 0 1 0 1 1 1 x1 x2 x2 dan biasanya ya ya kan v1 v2 dan v6 nuluh activation functionnya ya sih ya maksud ya tadi kan logical or logical and ya 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 Terima kasih. 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 ruang Yang misalnya saya desain seperti ini maka W0 plus W1 X1 plus W2 X2 sama dengan 10 ketika X1-nya 1, X2-nya 1. Dan X1-nya 0, X2-nya 1, W0 plus W1 X1 plus W2 X2 sama dengan 10. Jadi W0 sama dengan minus 10. Jadi W0, ini gunanya minus 20. Jadi kalau ini 0, ini 0, maka ini minus 20. Sehingga W0 sama dengan minus 20. Ini menurutkan 0 plus 0, ya. Nah, kita punya 0 sama dengan minus 20. Jadi, saya akan menurutkan 0. Jadi, saya harus menurutkan 0. Kita punya 0 sama dengan 0, ya. W2 sama dengan minus 10 jadi W2 sama dengan 10 10 kemudian juga X1 sama dengan 1 X2 sama dengan 2 kita sama dengan 0 V0 plus V1 X1 plus V2 X2 sama dengan minus 10 juga V0 sama dengan minus 20 plus V1 is now minus 10 V1 sama dengan 10 juga maka ketika 111 didapatkan V0 plus V1 X1 plus V2 X2 sama dengan V0 nya itu minus 20 V1 nya itu 10 ke 10 ke 10 ke 10 ini salah dengan ini bukan 10 tapi 0 ya jadi jadi j nya seperti apa jadi ini ada minus 20 oh W1 nya bukan minus 20 W1 nya adalah 10 10 10 10 minus 20 0 nya adalah 0 ketika set nya 1 ketika set nya pakai activation function Bisa juga kita mengubah Ini bukan minus 20 Tapi minus 10 Nah ini minus Minus 10 Desainnya bisa tergantung dari Setnya bebas Ini kan desainnya Jadi punya fleksibilitas Untuk menentukan nilai setnya Yang penting dia bisa Memobilkan Logical operator Ini Lepas ya Saya akan kembali ke slide-nya Oke, saya sudah screenshot Lepas ya Lepas Nah, kita kembali ke slide Kalau tadi kita menyelesaikan Kanya secara praktis Nah ini kita akan Membangun sebuah neuronet Untuk belajar Logika N ini Ya Dimana ketika inputnya Nol dan nol Maka targetnya Atau outputnya Harus minus 1 Ketika inputnya Nol dan 1 Targetnya minus 1 Ketika x1 Ketika x1 Ketika x1 dan x2 Sama minus 1 Maka targetnya akan 1 Positive 1 Nah disini berikan Inputnya ada 2 X1 x2 Inputnya 1 Y Initial widthnya Adalah 0 Ya Baik untuk width Input maupun Biasnya Kemudian learning rate Nya 0,8 Dan theta nya adalah 0,5 Theta nya adalah disini Threshold nya Jika y in nya Lebih besar dari 0,5 Maka dia sembilan 1 Jika y in nya Antara minus 0,5 Sampai plus 0,5 Outputnya Y adalah 0 Dan ketika Y in nya Lebih kecil dari negatif 0,5 Maka dia Minus 1 Silahkan kalian coba Kerjakan dulu Sebaiknya di spreadsheet Menggunakan google sheet Untuk membuat ini Perhitungannya Jadi nanti Kalian Buat tabel ya Ini ada X1 X2 Target Kemudian W 01 W02 W01 W11 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 W21 Kemudian y in nya Kemudian y out Y nya Kemudian bisa hitung Error nya Ya Nah untuk epoch pertama Saya tulis Jadi 0 0 Minus 1 0 1 Minus 1 1 0 Minus 1 1 1 1 Ini Initial value dari W01 W01 adalah 0 W11 adalah 0 W21 adalah 0 W21 adalah 0 W21 adalah 0 Ini epoch pertama Ipoch kedua Pertama kita salin lagi 0 0 Minus 1 0 2 Minus 1 1 1 1 1 1 1 Ada pertanyaan sampai sini Silahkan kalian kerjakan dulu Oke satu baris saya akan kerjakan di sini ya Y in nya Y in nya berapa Y in adalah W01 Ditambah W11 Dikali X1 Ditambah W21 Dikali X2 W01 nya berapa W01 nya berapa W01 nya adalah 0 Ditambah W11 nya berapa 0 juga X1 0 Ditambah W21 dan WX2 0 Juga Jadi plus 0 Jadi sama dengan 0 Sama dengan 0 Jelas sampai sini? Halo? Bisa mengikuti? Jelas pak Halo? Untuk menghitung y in nya sudah jelas? Bisa Bisa dengar suara saya Bisa dengar suara saya it's almost 10 p.m. this is what happens when one person starts screaming at night halo tes oke terima kasih tidak diingatkan jadi saya tidak bisa mendengar sekali ini ada setting yang salah ya baik sudah jelas ya untuk yang ini kemudian untuk menghitung untuk menghitung y-nya ya kan y-nya 0 kita cek sini y-nya 0 maka dia masuk di sini jadi y-nya adalah 0 juga ya nah errornya apa errornya itu sama dengan target dikurangi outputnya targetnya adalah min 1 dikurangi outputnya 0 berarti errornya adalah min 1 ya jelas ya dan kita akan update pada w01 w01 new sama dengan w01 old ya ditambah landing rate nya dikalikan target minus outputnya ya w01 old nya adalah 0 ditambah landing rate nya 0,8 t nya berapa t nya min 1 y nya 0 sehingga minus 0,8 jadi sini adalah minus 0,8 sekarang sekarang kita hitung w01 new w01 new w01 old ditambah landing rate nya t minus y targetnya minus outputnya dikali dengan x1 ini adalah 0 ini adalah 0 ini 0,8 ini 0,8 min 1 minus 0 dikali 0 jadi ini sama dengan 0 ya ini 0 w21 juga sama itu sama dengan 0 nah y in ditambah lagi y in nya berapa y in adalah w01 w11 x1 ya ini saya hapus dulu w01 berapa sekarang hello w01 berapa 0 pak w01 bukan 0 tapi minus 0,8 nambah w11 w11 adalah 0 dikali x1 x1 nya berapa 0 ditambah w21 w11 w11 0 dikali x2 x2 nya berapa 1 jadi ini sama dengan minus 0,8 ya nah sekarang kalau minus 0,8 itu ada di sini berarti outputnya adalah min 1 jadi ini minus 0,8 outputnya adalah minus 1 error nya berapa error nya waduh t nya minus 1 y nya minus 1 berarti 0 ya jelas ya kita akan lanjutkan untuk mengisi ini 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 dan seterusnya jangan dihitung manual ya gunakan spreadsheet ya silahkan kalian kerjakan dulu terima kasih terima kasih pak pak maaf pak saya mau tanya dong pak ya silahkan itu untuk ipok itu kan ada dua ipok ya pak yang pertama sama yang kedua itu kita boleh di iterasi terus sampai kapan ya pak ya iya pak iya pak sampai outputnya ini sama dengan targetnya jadi output di sini ya sama dengan targetnya oh sampai sesuai sama target itu ya pak ini kan dulu sama iya pak iya harus sama dengan ini untuk satu ipok ya oh jadi harus 4-4 nya pak ya iya iya ini harus sama targetnya ini harus sama dengan outputnya oh oke pak modelnya sudah dengan sempurna sesuai dengan yang diminta oh oke pak terima kasih pak iya terima kasih kalau terima kasih well iya iya Terima kasih. 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 T sama Y yang dipakai untuk W yang new itu T sama yang sebelumnya Ntar Y in atau Y out Yang W W ini W01 W21 Oke Saya share screennya dulu Oke Ini saya kasih lihat ya Ini kan initial value-nya 0,1,0 W1,1,0 W1,2,1,0 Nah W01 new kan disini Yang all-nya berarti ini Sebelumnya Jelas Untuk menghitung Y in Gunakan W01,1,2,1,1 W01,2,1,2 Kemudian X,1,X,2 Untuk menghitung Y ini Nah untuk menghitung ini Sentutnya All-nya ini W01 to all nya, landing rate nya 0,8, terus dikalikan target nya diperangi dengan output nya oh pak jadi itu memakai T sebelumnya ya pak jelas ya T dan Y sebelumnya ini sebelumnya untuk mengupdate itu dari sebelumnya dan sebelumnya juga oh oke pak, terima kasih pak terima kasih pak ya sama-sama ini Ipoh pertama sum square error nya 5 Ipoh kedua, 12 naik ketiga, 12 keempat, 8 kelima, 4 ke enam, udah 0 jadi output nya sudah sama dengan target nya dan weight nya sudah constant ya ketika output nya sudah sama dengan target nya constant, tidak berubah karena error nya sudah 0 kalau error nya 0 berarti tidak ada perubahan pada weight nya Pak, saya mau nanya dong pak ya silahkan tadi yang paling pertama kalau nyari yang W21 berarti pakai dikali X2 ya pak belakangnya iya kali X2 kita rumusnya lagi disini dikali X2 aww1 dikali X1 biasanya tidak ada ya karena ini kali X1 sebenarnya yang kita sudah dikali X2 dikali X2 Bapak, maaf, saya mau nanya lagi, Pak. Tadi kan kalau untuk T-nya kita pakai yang sebelumnya, Pak. Untuk X1 atau X2, untuk nyari W0 sama W1 yang baru itu, pakai X1, X2 sebelumnya atau pakai X1 sama X2 dia, Pak? Sebelumnya? Oke. Ini, B3, B4. Iya, sebelumnya. Pakai yang sebelumnya ya. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sebelumnya. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Jadi, untuk exercise-nya kita lanjutkan. tepup propagation untuk multi-layer neural network popular learning method capable of handling such large learning problems tepup propagation algorithm looks for the minimum of the error function in weight space using the method of gradient descent jadi pep propagation ini melakukan salah satu terobosan ya di neural network karena dia bisa diterapkan untuk multi-layer dan juga dia menggunakan gradient descent yang meminimalkan error functionnya error functionnya apa itu perbedaan antara target dengan outputnya jadi T minus Y itu errornya bagaimana untuk bisa meminimalkan error tersebut dengan melakukan perubahan pada weightnya atau biasnya menggunakan gradient descent method ini one of the mobile activation function for back propagation network is the sigmoid kenapa dipilih sigmoid kenapa dia bisa different different ini multi-layer neural network terus ada hidden layer di sini hidden layer ini open layer ini open layer nya nah Back Proposition Algoritma itu ada dua tahapan ya yang forward forward dan backward forward ketika menghitung output dari neural network backward ketika melakukan adjustment pada weight nya atau bias nya bagaimana cara melakukannya setelah melakukan output nya kita bisa menghitung error nya error target nya dikurangi dengan output nya error nya ini yang akan digunakan untuk melakukan update pada weight nya tentunya perubahan pada weight itu proportional dengan besar kecilnya dari weight tersebut jika error nya besar maka weight dengan nilai yang besar akan dilakukan adjustment lebih besar dibandingkan weight dengan nilai yang lebih kecil jadi proportional nah error error output ini akan dipindahkan ke hidden layer nya sehingga nanti ini juga ada delta error disini error disini juga akan dilakukan adjustment pada weight nya pada hidden layer baik kita lanjutkan jadi langkah pertama adalah kita melakukan inisialisasi pada weight nya initial weight itu small random values kemudian kita lakukan pengecekan apakah error nya itu sudah lebih kecil dari error yang kita tentukan jika sudah maka selesai jika belum maka kita lanjutkan ke step 3 sampai 11 step 3 adalah each training pair put output kita melakukan menghitung output nya dah hidden unit menghitung set in nya set in nya dari mana dari weight pada bias nya ditambah summation dari input nya di kalian weight pada input nya kemudian kita apply activation function nya kita dapatkan set of j nah ini nantinya akan menjadi input pada output layer nya jadi output pada hidden layer akan menjadi input pada layer berikutnya layer berikutnya itu adalah output sehingga nanti dapatkan y in nya y in nya kita apply activation function dapatkan output dari neural network jadi set 1 merupakan output dari hidden layer tapi ini ada output nya namun ini juga merupakan input output bagi output layer jadi set 1 adalah output dari hidden layer dan dia menjadi input bagi layer berikutnya setelah kita dapatkan output nya kita hitung total error nya total error nya summa dari target nya dikurangin dengan output dari neural network tersebut kwadrat kita mendapatkan absolute value dari error nya lalu kita bandingkan apakah total error nya itu sudah lebih kecil sama dengan target error jika sudah maka proses nya berhenti jika belum maka kita akan update pada weight nya dan bias nya nah voice output jenis result target button corresponding to input button error information is calculated as ini ada error nya target dikurangi dengan output nya ini yg output nya ini 1 minus output nya nah kita akan dapatkan error information delta g nya nah ini nanti akan digunakan untuk melakukan menghitung perubahan pada weight nya baik pada weight input maupun pada bias nya bias nya nah delta ini itu nanti akan digunakan untuk mengupdate weight nya nah proses nya backward kita menghitung delta pada auto layernya kemudian delta pada hidden unit nya delta nya ini juga digunakan untuk menghitung perubahan pada weight di input di hidden layernya baik input maupun weight pada bias nya setelah kita kita dapatkan delta nya ini kita gunakan untuk mengupdate weight nya juga untuk mengupdate bias nya pada output unit maupun hidden unit kemudian setelah di update kita hitung lagi berulang prosesnya berulang menghitung output nya lagi setelah forward kemudian hitung error nya total error nya apakah lebih kecil sama dengan target error nya jika belum maka kita melakukan updating pada weight nya dan seterusnya sampai error nya lebih kecil dari target error atau epoch nya dan mencapai epoch maksimum di design consideration attivision network kita tentukan transfer function yang gunakan apa kemudian how many inputs itu tergantung dari problem input nya how many hidden layers hidden layer ini tergantung dari kompleksitas dari sistem yang kita modell kan atau problem yang kita modell kan ini juga menentukan jumlah hidden layer hidden layer output nya tergantung dari problem output nya kita ingat there is no standard methodology untuk menentukan hidden layer dari seberapa dan pada jumlah tersebut jumlah neuron nya berapa itu kita menentukan trial and error aplikasi dari neural net sendiri bisa gunakan classification dm distribute the class atau input factor kalau classification output nya tentunya bisa berupa class nya abc atau tadi untuk classifikasi low width high risk lalu juga bisa pattern matching untuk facial recognition lalu pattern coefficient optimization control control misalnya untuk mengontrol sebuah proses mechanical process dan bisa juga untuk function approximation time series modeling untuk mengkodiksi harga saham dan seterusnya baik apakah datanya silahkan ada pertanyaan terima kasih Terima kasih. 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 Sampai. Terima kasih. Terima kasih. ya juga dalam kebedaan ya kalian linknya untuk YouTube-nya Saya mau Lihat dong Yang perseptron itu ya Epok kedua Oh iya Boleh Klik Y-in yang epok kedua Atau Y-in Y-in yang epok kedua Yang kedua Iya tapi kok Saya dapetnya epok kedua sih pak Kedua Saya dapetnya epok kedua itu 1,16 1,16 1,16 Hipok kedua Untuk Keberapa 17 17 17 Yang ini ya Tepatnya 1,6 ya Iya saya dapet 1,6 Bentar Ini adalah W,1 Yaitu E,17 Ditambah B,17 Itu X,1 Dikali F,11 Lalu ditambah C,17 Itu X,2 Dikalikan G,17 Itu W,21 Oke Saya salah rumus Saya Kepakai T Bentar Oh iya Oke Terima kasih Baik Ya Terima kasih. 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 Terima kasih.